hai oke teman-teman kembali bersama saya voce dan hari ini saya bakal ngasih tahu kalian itu cara mendapatkan pedang legendary untuk kalian bermain Elden di awal-awal game guys ini sangat rekomendasi sekali karena padang ini cukup powerful untuk di awal game kalian guys ya pedang itu bernama Sword of night and flame guys ya dan mapnya kalian bisa ikuti di sini guys ya kalian akan pertama kali kan kesini nih nah disini ya kalian lurus terus ikuti ke kiri lalu kalian masuk ke terowongan dan kalian turun ke air lalu kalian ikuti jalannya terus naik terus terus turun lagi terus naik terus lagi terus ambil losker terus-terus dan kalian sampai ke apa namanya ini kastil ya guys kastil kastil ini nah dikastil ini kalian ambil loskeresnya biar kalian mati dan ulang-ulang lagi lagi guys ya nama kastilnya itu lu liurnia of the likes yaitulah ya di sini kalian harus berhati-hati guys karena disini ada banyak trap guys ya dan musuhnya juga di sini juga cukup susah ya untuk kalian ini langsung kalian lari-lari aja guys karena yang sangat susah sekali untuk di awal game guys Hai nah kalian lari terus-terus dan ikuti terus jalan luruskan ke ujung-ujung aja guys biar kalian gak kena trap guys ya trapnya itu berbentuk tangan-tangan seperti itu tangan laba-laba gitu sangat seram sekali untuk kalian pasti kaget cuy karena itu saat seram guys ini guys ya musuhnya guys tangan laba-laba cuy dan lari aja terus guys nah kalian masuk ke kev ini ke kiri lalu kalian naik ketangga ya lurus kalian naik ketangga setelah kalian naik ketangga terus dan kalian ambil loskeresnya kalian disini guys kelda ambil dulu supaya kalian mati nggak ngulang-ngulang guys ya masih pemain elder yang pasti tahu guys untuk di awal atau udah tahu sih kebangetan itu nah lalu kalian ke belakang sini guys ada item ada item besi namanya smiting stone guys ya ini untuk upgrade pedang kalian yang kalian mau dapetin ini untuk lebih kuat lagi damage untuk f-attacknya kalian lurus terus-terus nah kalian dan terus disini cukup banyak musuh guys ya para jenis para jenis yang di awal game itu nah ini kalian lewati aja guys karena itu enggak ngedrop apa-apa cuy kalian lewati aja cuy untuk kalian di awal game itu cukup susah untuk melawan hit 1 aja susah guys nah ini saya bekas mati saya ambil dulu dan kalian lihat ke bawah situ ada nah kalian itu kebangunan situ lompat dan ke bawah sini ada ada bangunan lagi kalian lompat lagi nah ada tangga dan saya jatuh guys nah dan tempat pedangnya di sini guys di credit itu guys ya kalian ambil nah ini namanya sword of night and flame guys ya ini pedang sangat rekomendasi sekali untuk kalian yang bermain elder link di awal game guys karena ada skillnya skillnya ada dua tuh api untuk tuh rombongan dan ini skill satunya untuk nusuk lah ya untuk ini saat demikin lebih tinggi skill yang satunya guys ya skill satunya dan bagi kalian yang bermain di PC saran saya sih untuk kalian atur jenisnya kalian Scroll ke bawah ke skill lalu disitu ada ya tombol shift and klik kiri itu untuk skill 1 dan kalian tambahin kontrol plus plus klik kanan eh plus klik kiri untuk skill yang satunya lagi guys Oke semoga bermanfaat mungkin segini aja dulu untuk video tutorial kita kali ini kita lanjut di part berikutnya guys siapa baik